Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Lezona Tusser bagian dari komponen lemari es satu pintu atau lemari es defrost ya sahabat disini ada satu alat atau komponen sebagai alat untuk memproduksi bunga es yang teraliri oleh sejat pendingin ya sahabat di dalamnya mengalir siklus kerja daripada bahan pendingin refrigran ya sahabat yang dipompa melalui kompresor kemudian akan terjadi satu sirkulasi berputar polak-balik melewati beberapa volume seperti kondensor dan juga pipa kapiler ya sahabat kemudian masuk pada evaporator setelah masuk pada evaporator bahan pendingin tersebut akan berubah wujudnya menjadi cair ya sahabat dengan begitu molekul pendingin akan semakin padat disini ada hal-hal yang harus dihindari oleh sahabat-sahabat yang menggunakan lemari es jenis defrost atau sebagian besar adalah satu pintu ya sahabat sebab evaporator adalah bagian komponen yang sangat sensitif ya sahabat bahkan di bawah daripada evaporator ini sudah tertulis warning ya sahabat dilarang mencongkel dengan benda-benda yang tajam seperti pisau dan juga jenis lainnya akan tetapi sering sekali para pengguna masih melalekan hal ini ya sahabat terlebih lagi kesalahan-kesalahan tersebut terletak pada bagian-bagian yang fatal ya sahabat disinilah saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat bagian-bagian manakah yang fatal ketika kita melakukan kesalahan dengan mencongkel bunga es menggunakan benda-benda yang tajam seperti pisau, garpu dan lain sebagainya dan juga ada bagian-bagian yang masih dapat ditoleransikan ya sahabat yang masih dapat diperbaiki dengan tidak terlalu berat resiko ya sahabat tetapi jika ada satu jalur yang sahabat-sahabat congkal menggunakan benda tajam disini ada beberapa bagian yang sangat-sangat sensitif dan lebih sulit untuk diperbaiki ya sahabat bahkan jika itu terjadi saya menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk tidak melakukan perbaikan ya sahabat namun sebaiknya sahabat-sahabat melakukan penggantian evaporator saja dengan yang baru atau dapat menggantikannya dengan evaporator yang second namun masih dalam keadaan baik pada evaporator terdapat dua bagian pipa yang satu pipa masuk dan juga pipa keluar ya sahabat pipa masuk berfungsi untuk memulai kerja daripada zat peningin atau freon masuk pada volume evaporator ini ya sahabat kemudian akan diputar-putar terus dan kemudian akan keluar melalui output pipa ini ya sahabat dengan begitu maka melalui dorongan-dorongan kompresor dengan tekanan-tekanan yang berubah-ubah melewati beberapa volume seperti kondensor dan juga kapiler dan akhirnya masuk ke evaporator ini ya sahabat disini adalah celah-celah sebagai jalan untuk masuknya bahan peningin seperti freon ke dalam evaporator ini ya sahabat freon akan masuk dari celah lubang di dalam evaporator ini kemudian akan diputar ke beberapa bagian dari area ruangan evaporator ini jika sahabat-sahabat ketika melakukan pencongkelan bunga es dengan menggunakan benda-benda yang tajam itu sering terjadi di dalam area-area tertentu ya sahabat bahkan kita sering juga melakukan pencongkelan di bagian-bagian yang sangat sensitif bagian-bagian sensitif adalah bagian yang hanya teraliri oleh satu jalur ya sahabat satu jalur lubang yang teraliri oleh zat pendingin ketika sahabat-sahabat mencongkelnya maka ini akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal ya sahabat dikarenakan jika sahabat-sahabat melakukan penambalan itu akan berdampak ya sahabat akan memiliki efek yang kurang baik bahkan tidak baik ya sahabat dikarenakan pada satu jalur volume evaporator ini seperti pada bagian-bagian yang teraliri hanya satu jalur ya sahabat disini adalah jalur-jalur yang dilarang untuk ditusuk ya sahabat yang terdapat hanya tersendiri kemudian di bagian sini ya sahabat ini tidak ada cabang tidak ada cabang lubang yang teraliri oleh freon kemudian juga di bagian-bagian atas di sebelah sini ya sahabat yang tidak memiliki cabang lubang ruangan freon ya sahabat ini adalah bagian-bagian yang terlarang ya sahabat sebisa mungkin sahabat-sahabat jangan melakukan pencongkelan bunga es di bagian ini kemudian di bagian pipa input pertama disini juga ada satu jalur ya sahabat pada jalur ini juga tidak dapat tidak boleh terkena benda yang tajam kemudian ada bagian-bagian yang mungkin masih dapat diperbaiki ya sahabat dan memiliki harapan dapat digunakan kembali lemari es sahabat-sahabat yaitu jika sahabat-sahabat melakukan pencongkelan di bagian beberapa cabang ini ya sahabat pada beberapa cabang yang memiliki banyak cabang cadangan ya sahabat padahal lubang cadangan ini jika sahabat-sahabat melakukan pencongkelan maka ini masih dapat ditambal ya sahabat bahkan dapat kita matikan untuk jalurnya sekalian dengan kita mengetoknya lalu kita menambalnya ya sahabat dengan begitu freon masih dapat mengalir di bagian ruangan-ruangan yang lainnya berbeda dengan yang satu jalur ya sahabat jika tertusuk satu jalur maka kita tidak dapat melakukan banyak hal ya sahabat dikarenakan jika satu jalur ini terkena benda tajam maka yang terjadi adalah mampet ya sahabat mampet atau terjadi kebuntuan sehingga dengan kebuntuan tersebut bahan mendingin atau freon tidak dapat mengalir maka hindari untuk bagian-bagian yang satu jalur ini tidak tertusuk oleh benda-benda yang tajam ya sahabat mungkin jika lubang yang bekas daripada luka yang kita congkel itu teramat sangat kecil masih dapat diperbaiki ya sahabat tetapi untuk keawetannya pun tidak ada jaminan karena pada satu jalur memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada volume yang memiliki banyak cabang demikian sahabat perlunya sahabat-sahabat untuk hati-hati ketika melakukan pencongkelan bunga es jika terjadi penggumpalan bunga es yang terlalu menebal maka sebaiknya sahabat-sahabat dapat melakukan pelepasan stop kontak ya sahabat yang terhubung dengan lemari es sahabat-sahabat atau dengan cara melakukan memutar daripada thermostat atau pengatur suhu ini ya sahabat ke arah off dengan begitu maka kompresor akan mati dan kita biarkan beberapa saat hingga benar-benar bunga es tersebut menjadi luntur lalu kita dapat pasangan kembali stop kontaknya ya sahabat oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat sekian salam teknik selamat menikmati selamat menikmati